...persen, terus saat itulah kemudian kita merumuskan apa yang bisa mengangkat performa indosiar. Kita mengangkat itu kan mengangkat dari sisi jumlah penonton. Nah, oleh karena itu saya harus mencari terhubungan gimana caranya penonton itu nonton indosiar. Farel Prayoga Bocah Banyuwangi yang melantunkan tembang Ojo di Bandingke, di hadapan Presiden Jokowi. Disebut terikat kontrak oleh sebuah label musik dan televisi SCTV dan indosiar selama 5 tahun, terlihat dalam unggahan Instagram pribadi milik Ibu Harsiwi. Kontraknya sekitar 5 tahun itu, kata tim manajemen Farel Prayoga kepada Awak Media, saat ditemui wartawan di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta, Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023. Tim manajemen Farel Prayoga menginformasikan kepada Awak Media diketahui informasi kontrak itu dari Ibu Harsiwi langsung dalam unggahan Instagram pribadinya bersama Farel Prayoga. Karir Farel Prayoga sangat luar biasa dan sangat banyak peminatnya yang selalu menanti Farel Prayoga di televisi. Tapi kita imbau dan kita harap pendidikan Farel bisa diperhatikan, ungkap Ibu Harsiwi. Meski begitu, tim manajemen mengaku belum mengetahui seluruh isi dari kontrak tersebut. Sebab kontrak itu hak dari pihak keluarga dan Farel sendiri. Ibu Harsiwi resmi perpanjangan kontrak Farel Prayoga, Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023. Resmi perpanjangan kontrak Farel Prayoga tersebut diumumkan melalui media sosial dan media pertelevisian Indosiar. Prestasi Farel Prayoga bersama anak-anak muda Dangdut Cilik cukup mendapatkan respon positif banyak kalangan masyarakat baik di Indonesia maupun luar negeri, ungkap Ibu Harsiwi. Bertahan Penyanyi Dangdut Cilik pendatang baru terpopuler yang sedang viral terbaik di tahun 2023, Farel Prayoga mendapatkan kontrak panjang hingga 5 tahun ke depan dan akan membintangi layar kaca Indosiar. Farel Prayoga resmi mendapatkan perpanjangan kontrak selama 5 tahun ke depan, tulis Ibu Harsiwi. Bersama Farel Prayoga, perlahan tapi pasti Farel Prayoga sangat berpengaruh dalam pertelevisian Indosiar. Karena itu Farel Prayoga mendapatkan perpanjangan kontrak pada Selasa tanggal 1 Januari tahun 2023 hari ini. Musim ini, Ibu Harsiwi mengedepankan banyak penyanyi Dangdut Cilik berprestasi akan membintangi layar kaca Indosiar. Kendati demikian sentuhan Farel Prayoga di layar kaca Indosiar dianggap luar biasa. Dengan pencapaian ini, Farel Prayoga untuk pertama kalinya mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 5 tahun, dari biasanya 1 tahun. Ibu Harsiwi mulai serius dalam membangun karir penyanyi Dangdut Cilik berprestasi. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Acara bergengsi infotainment award yang dilangsungkan tadi malam berlangsung secara meriah, selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Sejumlah artis papan atas menghadiri acara tersebut yang disiarkan langsung dari stasiun televisi SCTV. Salah satu nominasi yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia adalah pengumuman pemenang nominasi penghargaan penyanyi solo terviral 2023. Nominasi penghargaan penyanyi solo terviral ini melibatkan sejumlah anak yang masih berusia muda. Para penyanyi Dangdut Cilik pendatang baru terpopuler dan Viral 2023 ini pantas disebut sebagai Best Viral 2023. Farel Prayogama karena meskipun usianya masih sangat kecil bahkan ada yang belum genap 20 tahun, tetapi sudah memiliki banyak penggemar. Nominasi ini dibacakan oleh penyanyi cantik Anet. Betran Peto dan Raybong dengan penampilan yang memukau dan Farel Prayogama atau sering dipanggil dengan sebutan The Best Farel Prayogama menang dalam penghargaan penyanyi solo terviral 2023. Kemenangan penghargaan ini sempat menjadi trending di Twitter semalam karena para penggemar dari Farel Prayogama ini merasa puas karena Farel Prayogama sangat pantas untuk menjadi pemenang. Manajemen Farel Prayogama dan Farel Prayogama mengucapkan banyak terima kasih karena menerima penghargaan tersebut dan mengucapkan banyak, banyak terima kasih atas antusias para penggemar sehingga anaknya bisa menang. Farel Prayogama keluar menjadi penyanyi dangdut cilik solo terviral 2023, terviral di usia yang cukup muda karena memiliki banyak prestasi dari setiap penghargaan di televisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!